Saya harus bikin pernyataan, saya tidak punya kepentingan memenangkan Ganjar. Saya tidak punya kepentingan memenangkan Anies. Kepentingan saya adalah mengalahkan Jokowi Dodo. Kalau sekarang itu orang tahulah Pak Jokowi memihaknya kayak apa gitu loh. Presiden Jokowi percaya diri, pendukungnya banyak gitu. Seperti Pak Lut sampaikan kan. Begitu menentukan gitu. Jokowi sudah jelas dukung siapa. The end of the game gitu. Apalah namanya gitu. Tidak ada di Persepi itu kewajiban bahwa setiap lembaga survei yang bikin survei itu menyerahkan raw datanya ke Persepi. Sekarang ini Presiden Jokowi Dodo menggunakan berbagai instrumen yang menabrak-nabrak termasuk nabrak-nabrak aturan. Menghalalkan semua yang haram menurut saya loh. Wajar kalau orang curiga survei pun termasuk di dalamnya. Sedih karena kok saya merasa Indonesia diacak-acak kayak begini. Kang EF Saiful Ovatah. Tanya banyak hal Kang. Sekarang yang lagi rame. Jadi langsung aja saya langsung mau nanya nih bro. Kasih yang panas-panas ya. Soal pemilu satu putaran ini Kang. Isunya kan sedang rame ya Kang. Karena memang yang saya baca isu yang belakangan ini dari lembaga-lembaga survei yang selama ini kita lihat kredibel. Itu memprediksi bahwa Pilpres nanti akan satu putaran. Potensinya satu putaran. Potensinya satu putaran. Karena kan suara Prabowo, pasangan Prabowo-Gibran itu sudah di atas 40%. 43% bahkan yang terakhir dari LSI, DNIJIA ya. Itu sudah 50,7%. Artinya sudah satu putaran Kang. Mungkin gak ya satu putaran itu di Pilpres 2024 Kang. Atau ini kalau kata Cahimin, ini hanya hipnotis atau manipulasi aja. Keras juga Cahimin. Ya kalau ditanyanya mungkin, semua kemungkinan terbuka. Oke. Itulah asiknya demokrasi kan. Kalau tidak seperti itu, gak ada orang menganggap demokrasi asik. Salah satu yang membuat demokrasi asik adalah unpredictable. Sehingga setiap orang harus berjuang sampai waktu yang terakhir. Sampai titik darah yang terakhir. Nah, cuman persoalannya adalah ketika teman-teman ini mengumumkan hasil survei, terus kemudian membuat kesimpulan satu putaran, menurut saya kesimpulannya dibuat dengan kurang bertanggung jawab. Oke. Kenapa? Karena kalau memang mereka melakukan riset secara serius, yang penting itu bukan soal data elektabilitas aja. Jadi bukan 01, 02, 03, elektabilitasnya seberapa tinggi, undecided, berapa persen. Tetapi ada data-data lain yang harus dibedah untuk tahu seberapa firm kesimpulan itu bisa dirumuskan. Seperti misalnya, saya yakin juga teman-teman lembaga survei lain melakukannya ya. Kami Polmak Indonesia, setelah menanyakan soal elektabilitas, selalu menanyakan pertanyaan lanjutan. Oke. Yaitu, apakah pilihan ibu bapak saudara tersebut sudah tetap atau masih mungkin untuk berubah? Oh. Jadi katakanlah misalnya, nomor 02, 40 persen. Itu harus dipisah berapa yang sudah tetap, berapa yang masih mungkin untuk berubah. Sudah mantap ya? Sudah mantap dan masih belum mantap. Jadi bikin lagi turunannya ya? Turunannya, karena itulah yang harus dianalisis kemudian. Iya sih. Lalu kemudian ada pertanyaan lain juga yang penting. Kapan kah ibu bapak saudara mempinalkan atau memutuskan terakhir pilihan ibu bapak saudara? Ada jawabannya. Ada yang hari ha, ada yang masa tenang. Ada yang udah di dalam kotak TPS. Iya itu hari ha. Ada yang masa tenang, ada yang menunggu masa kampanye usai, ada yang setelah menonton semua debat. Jadi macam-macam itu. Nah, itu juga akan mempengaruhi. Iya. Seberapa pasti kesimpulan bisa dibuat gitu. Nah, berbasis data yang kami miliki, maka kemudian saya tunjukkan bahwa peluang bagi dua putaran itu terbuka. Karena ternyata sekalipun 0,2 paling tinggi dibandingkan dengan yang lain. Kalau November kebetulan juga belum mencapai 40, hampir 40. 38 koma sekian gitu. Itu hampir 40, tapi di dalamnya itu ada yang belum mantap. Begitu juga dengan pemilih 01 dan 03. Berapa persen itu Kang yang belum mantap? Kalau di bulan November kemarin, yang belum mantap dari tiga pasangan, plus undecided itu masih 42 persen lebih. Wah, tinggi. Wah, tinggi sekali. Dan di berbagai kontestasi memang kenyataannya seringkali begitu. Kayak di Pilkada Jakarta 2017 misalnya. Itu masih sekitar, sampai dengan surpay yang terakhir masih sekitar ada lebih dari 10 persen memutuskan di hari hal. Yang kayak gitu itu kejadian biasa buat. Yang bikin demokrasi makin seru tadi ya. Itu kalau diperdalam lagi ada pertanyaan lanjutan gak Kang? Misalkan kenapa mereka belum mantap dalam memilih misalkan walaupun ada kecondongan memilih sudah ada condongnya tapi belum mantap. Itu karena apa rata-rata? Gak, tidak ada. Kami tidak ada pertanyaan yang mendalami itu. Jadi pertanyaan survei itu memang harus sangat efisien. Karena survei itu isinya bukan elektabilitas saja. Iya. Tapi pemetaan-pemetaan yang amat sangat komprehensif. Jadi pertanyaan survei itu bisa lebih dari 100. 100 pertanyaan dalam satu questioner. Nah, dan tergantung kebutuhannya apa survei itu dibuat. Ketika kami misalnya bekerja sama dengan klien, PKB misalnya. Ingin mengetahui peta elektoral di tingkat dapil. Gak bisa dong cuma survei nasional satu, terus kemudian diturunkan ke dapil-dapil, datanya udah sampah semua gak berguna. Karena unit data yang diambil dari setiap dapil kecil, maka harus diadakan survei dapil. Maka dibuatlah survei dapil. Tetapi ketika ingin tahu suasana nasionalnya, situasi nasionalnya, maka diagregasi dengan metode agregasi yang tepat. Jadi setiap dapil itu ada bobotnya. Dapil yang besar seperti dapil-dapil di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, bobotnya besar. Itu ada angkanya spesifik 0,00 sekian. Nanti dapil-dapil yang kecil seperti Kalimantan Utara, atau beberapa provinsi baru di Papua, atau provinsi yang lain yang juga di Sumatera, kayak Bengkulu gitu ya. Ya tentu bobot agregasinya kecil. Nah itulah yang dihitung, diintegrasikan ke dalam semua data, lalu muncullah agregasi. Itulah data nasional. Nah jadi memang sebetulnya tradisi riset ini mengembirakan dari sisi bahwa semua menggunakannya. Tetapi sekaligus juga memprihatinkan, karena berulang-ulang seringkali dijadikan instrumen. Oke. Kang soal instrumen nih, jadi langsung ada yang berpendapat, ini kan hanya nanti hasil-hasil survei ini hanya dijadikan instrumen dalam artian untuk mengiring opini publik ya. Karena lalu apa bedanya? Karena tahun 2009 ada lembaga survei yang sama juga memprediksi terjadi satu putaran dan itu terbukti. Dalam hasil, Pak SBY tahun 2009 itu Pak SBY Budion satu putaran. Bedanya apa Kang? Apa kempen satu putaran ini dengan tahun 2009? Ya, kempen satu putaran ini sebetulnya jangan hanya merefer ke 2009, tapi di semua pemilihan yang ada dua putaran dengan kandidat lebih dari dua, itu selalu terjadi. Kami sendiri menghadapinya misalnya 2012 waktu membantu Jokowi Ahok. Dilkada, Dekada. Dilkada, Jakarta. Lalu kemudian 2017 waktu kami membantu Ani Sandi. Kampanye satu putaran itu gencar betul gitu. Nah, menurut hemat saya perbedaannya adalah sekarang ini Presiden Joko Widodo menggunakan berbagai instrumen yang menabrak-nabrak, termasuk nabrak-nabrak aturan, menghalalkan semua yang haram menurut saya loh. Sehingga, wajar kalau orang curiga, survei pun termasuk di dalamnya. Memakai survei untuk opini publik? Iya, betul. Itu anggapan orang maksudnya. Saya tidak mau menduduh lembaga lain ya. Saya tidak mau menduduh lembaga lain. Tapi saya ingin bilang bahwa wajar kalau ada logika itu. Dan menimbulkan kecurigaan banget ya. Karena orang polisi dipakai, tentara dipakai, bansos dipakai, BLT dipakai, mahkamah konstitusi dipakai, apapun dipakai. Lembaga kepresidenan dipakai, sekretaris negara menurut majalah Tempo dipakai, semua dipakai. Masa institusi kecil seperti lembaga survei nggak gampang dipakai? Itu kan logika publik yang sekarang berkembang gitu loh. Dan menurut saya, setiap kali pemilu berlangsung, ada ujian buat lembaga survei. Tapi kan gini kan, lembaga survei itu kan ada dalam sebuah organisasi kan, Persepi itu. Gimana cara ngotak-ngatiknya? Karena kan mereka juga ada auditnya, ada pertanggung jawabannya. Pada titik apa bisa diotak-ngatiknya? Jangan dibayangkan bahwa Persepi punya kemampuan untuk melakukan audit, seperti audit keuangan misalnya. Iya. Ya kita melihatnya seperti itu kan, misalkan. Misalnya begini, tidak ada di Persepi itu kewajiban bahwa setiap lembaga survei yang bikin survei, itu menyerahkan raw datanya ke Persepi. Nggak ada itu. Kalau kita mau mengaudit sebuah survei, kita pegang raw datanya. Semuanya harus di... Raw data itu adalah hasil entry data yang berbentuk coding. Yang menggambarkan jawaban setiap responden. Sejumlah responden yang digarang. Itu raw data. Tidak ada kewajiban itu. Ya buat keren-kerenan aja sih. Ya, saya tidak ingin meniadakan atau merendahkan Persepi, tidak. Ada keterbatasan maksud saya. Di Persepi pun, kita nggak bisa menggunakan argumen itu untuk mengatakan bahwa semua terjaga kok, gitu. Enggak. Dan menurut saya begini saja, daripada menuduh lembaga survei, dengan tuduhan-tuduhan karna logika yang tadi saya gambarkan, lebih baik kita minta mereka bertanggung jawab. Cara tanggung jawabnya apa? Pertama, harus selalu jelaskan bahwa survei yang mereka lakukan mencerminkan keadaan pada saat mereka turun lapangan. Bukan keadaan 14 peperwari. Itu penting loh. Itu berbeda pasti. Ya pasti berbeda dong. Kalau nggak berbeda, ya kita bikin tahun lalu aja survei, habis itu tidur kan. 14 peperwari udah seperti itu, gitu. Tidak dong. Ini sesuatu yang dinamis. Jadi bahkan banyak fisikawan yang mengatakan bahwa lebih sulit membuat prediksi politik atau perubahan sosial dibandingkan fisika. Karena variabel yang terlibat terlalu banyak. Bahkan kadang-kadang nggak bisa dihitung, gitu. Jadi yang disebut tanggung jawab lembaga survei itu, itu. Menegaskan. Terus yang kedua, mereka jelaskan dong metodologinya secara gamblang. Misalnya, survei ini melalui telepon. Jelaskan dong, itu tidak menggambarkan atau mewakili pemilih. Selama ini kan sudah di breakdown itu, Kang. Itu belum cukup? Sejauh ini tidak cukup. Yang dipublikasikan ke media istilahnya. Ya, karena munculnya itu lebih bersemangat mengkampanyekan satu putaran daripada bersih teguh dengan data-data survei mereka. Terus tanggung jawab yang lain yang juga penting adalah itu tadi. Datanya didetailkan. Misalnya, elektabilitas sekian. Mantap semua itu. Tidak mungkin berubah, gitu. Jadi sudah dikunci pada hari itu. Misalnya surveinya diadakan pada bulan Desember, semua pemilik sudah menguncinya bulan Desember, gitu. Terus kalau dikasih uang 2,5 juta, misalnya, pada tanggal 13 Februari, tidak akan berubah, gitu. Misalnya begitu. Kenapa saya sebut 13 juta? Supaya dramatis saja, gitu. Nah, jadi tidak bisa begitu. Disebutkan dong. Selain undecided itu, tingkat kemantapan pemilih seperti apa? Sudah berapa persen dari angka 40 persen itu? Lalu kemudian, apakah itu memang waktu final bagi mereka untuk memutuskan? Kalau belum final, kapan finalnya? Sesederhana itu saja ditanyakan. Terus kemudian digambarkan dan dijelaskan. Misalnya, 0,2 sudah 40 persen. Dijelaskan berapa yang sudah mantap, berapa yang belum mantap. Dan jelaskan bahwa artinya yang belum mantap itu masih mungkin untuk berubah. Karena apa berubahnya? Ada banyak faktor. Di survei ada data mereka kok, faktor-faktornya. Tapi memang nggak disampaikan. Nggak disampaikan, karena itu bobotnya lebih banyak sebagai kampanye. Makanya publik kemudian menilai, jadi seperti instrumen. Saya bilang begini, bukan berarti mengatakan bahwa saya pasti benar. Saya data November kok, waktu kemarin berdebat. Sementara pemilunya 14 Februari. Kalau kemudian meleset, bukan meleset, terjadi perubahan. Yang undecided sudah memutuskan. Yang belum mantap, sudah mantap. Pergerakan mereka mantap kemana? Di dalam pemilu, nggak ada yang bisa meramalkan. Algoritmenya itu terlalu rumit gitu loh. Memang ada. Susah ditebak lah sih ya. Susah ditebak. Karena ya tadi menarik sih, jadi kalau bulan November ketika nanti di hari hanya ternyata salah. Bukan salah, tapi meleset. Karena datanya masih November. Dan di data itu juga dijelaskan. Belum mantap, sekian persen. Semakin kesini, semakin dekat pemilu, sebetulnya, tentu saja perubahannya semakin tegas tuh. Undecided semakin sedikit. Yang perlahan-lahan orang mulai memfinalkan. Sehingga orang yang belum mantapnya juga berkurang. Itu wajar terjadi. Itu biasanya sampai minus berapa Kang? Untuk setidaknya. Tingkat keyakinannya lah. Tingkat kesohikannya. Jadi survei itu bisa dilakukan dengan dua cara. Jawaban waktunya kapan itu tergantung surveinya kapan kan. Ada survei yang dilakukan secara konvensional. Pewawancara tulun, membawa questionnaire. Questionernya diisi sesuai jawaban responden. Terus kemudian diolah. Itu konvensional. Kalau itu yang digunakan untuk turun lapangan dan lain-lain saja. Minimal perlu 10 hari. Tidak bisa instan. Gak bisa satu minggu ya. Ada cara yang kedua. Yang disebut mobile survey. Bukan telepon. Tetap turun lapangan. Kalau telepon, udah lah. Itu gak bisa dipakai. Karena tidak mewakili pemilih. Pemilihnya emang semua terdata punya nomor handphone. Terus kemudian diambil random. Kalau enggak, berarti kerangka populasinya. Tidak lengkap. Ketika sampel diambil dari kerangka populasi yang tidak lengkap. Gak bisa. Ini contoh. Misalnya kita mau bikin survei. Kita misalnya mau mengumpulkan orang di Pulau Seribu. Ternyata yang ada di sana, ibu-ibu. Karena bapak-bapaknya melaut. Terus kemudian kita tanya mereka. Itu tidak mewakili. Karena bapak-bapaknya gak ditanya. Bapak-bapaknya melaut. Artinya orang-orang yang tidak terdata dengan nomor teleponnya itu gak terwakili sama survei itu. Surveinya gak mewakili. Nah tadi yang kedua apa? Kembali ke tadi. Mobile survei. Mobile survei. Mobile survei itu adalah pewawancara dilengkapi dengan smartphone yang didalamnya didownload aplikasi questionnaire. Ketika dia datang ke responden, tetap tatap muka langsung. Tetapi semua jawaban responden langsung dimasukkan ke dalam aplikasi. Oke. Lebih memudahkan lah itu. Boleh tahu usia ibu. 41 mas. 41. Tulis 41. Klik. Dan seterusnya. Selesai survei. Selesai wawancara maksud saya. Selesai wawancara. Maka titik koordinat tempat wawancara langsung terekam. Dan kalau di situ ada sinyal. Hasilnya langsung masuk ke server. Kalau tidak, jam selesainya itu akan mengunci di jam itu. Sehingga akan ketahuan jam mulai dan jam akhir. Sehingga ketahuan bahwa masuk akal sekian lama itu wawancara dilakukan. Dengan sejumlah questionnaire itu. Itu bisa cepat. Kami pernah gunakan antara lain di pilkada besar itu di Jawa Barat 2013. Waktu kami menjadi konsultan Ahmad Herjawan Deddy Mizwar. Pada waktu itu kompetisi sangat ketat. Lalu kemudian saya tawarkan ke Kang Aher dan Kang Demis. Kang Deddy Mizwar. Saya bilang kita perlu data untuk tahu perkembangan yang terakhir. Cuman waktu tidak cukup. Kalau kita pakai cara konvensional. Bersedia nggak kita survei tapi pakai mobile survei. Randomnya sama. Jumlah respondennya sama. Wawancara tatap mukanya sama. Yang berbeda cuman pakai instrumen smartphone. Yang berbeda juga pertanyaannya di peringkas. Karena tidak mungkin bisa terlalu banyak. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu kita sisihkan. Apalagi data dari survei sebelumnya sudah ada. Kan tidak mungkin terlalu berubah. Misalnya akses media orang tidak bisa terlalu berubah. Kayak-kayak gitu nggak usah ditanya. Nah ternyata mau. Dan akhirnya yang terjadi adalah dalam 3 hari kita sudah punya hasil survei. Karena hari yang sama itu saya sudah bisa. Ini misalnya pewawancara kalau 1200 responden berarti kira-kira ada 120 pewawancara. Karena 1 pewawancara membawa 10. 10 pesener atau mendatangi 10 responden dengan smartphone-nya. Ketika kemudian 1 pewawancara sudah selesai diwawancara itu langsung terkirim ke server. Sehingga langsung diolah juga. Karena di dalam aplikasi, di server itu sudah ada olahnya. Sehingga langsung muncul tabulasi. Jadi saya setiap saat bisa melihat pergerakan. Oh sudah 300 responden. Oh sudah 500 responden. Sampai terakhir 1200 responden udah langsung bisa presentasi. Udah kayak nonton Quick Count ya. Jadi real time. Oh iya kayak nonton real time. Itu ada sebetulnya. Tetapi tidak dilakukan karena mahal. Kalau cuma untuk main-main dan untuk kampanye. Orang kan cari yang murah. Iya kan? Butuh real time satu pekan, satu pekan. Lakukan survei kan Kang ya? Iya jadi. Kalau ada setiap minggu orang bisa mengumumkan survei. Itu ada dua kemungkinan. Kalau surveinya memang survei yang benar. Turun ke lapangan segala macam. Mengambil responden dari populasi yang. Mengambil sampel dari populasi yang benar segala macam. Itu artinya kliennya punya duit banyak banget. Kang. Nah ini menarik nih. Kalau enggak terus kemudian berarti dibikin simpel banget surveinya. Sampai jangan-jangan terlalu simpel sehingga tidak bisa dipakai. Karena masa kampanye sekarang. Sampai jadi sampah. Sampai jadi sampah. Kang karena masa kampanye ini kalau kita lihat kan banyak yang mempublikasikan hasil survei itu sepakan sekali ada. Kang saya pengen tau. Biaya sekali survei itu berapa sih Kang? Iya. Jadi survei itu komponen pembiayaan yang terbesar adalah membiayai wawancara. Oke. Karena kalau misalnya saya pewawancara. Saya bertanggung jawab atas 10 responden. Maka ada hitungan itu. Sekian rupiah per responden. Lalu kemudian ada biaya transportasi. Biaya transportasi itu variable yang tidak bisa dibikin tetap. Iya. Dia tidak pelet. Misalnya kalau Papua diambil. Itu bisa pindah ke camatan harus naik pesawat kan. Iya. Dan tidak bisa karena oh jangan ke situ deh. Kejauhan. Itu namanya nggak random. Iya. Randomnya nggak boleh diintervensi. Lalu kemudian ada biaya komunikasi. Jadi mereka itu dikasih dana komunikasi. Nah komponen terbesar dari kegiatan survei seperti itu. Iya. Nah misalnya orang bikin survei itu misalnya 1.200 responden. Tapi provinsi ya. 1.200 responden provinsi. Kalau provinsi itu kan lebih terbatas wilayahnya. Iya. Lebih bisa dihitung. Lebih bisa dijangkau. Iya itu 200 sekian juta kira-kira. Iya. Biayanya. 200 sekian juta. Iya. Kalau 1.200 responden. Iya. Tetapi dengan catatan itu ya. Bahwa provinsi. Tapi kalau 1.200 nasional itu lebih besar. Karena artinya dia harus membiayai yang di Kalimantan masuk ke hutan. Kalau dia ini ya. Di Papua masuk. Bintah kecamatan harus sewa pesawat atau pakai pesawat gitu. Bisa besar sekali. Besar kecilnya berarti tergantung besar banyak sedikitnya responden. Responden dan skala surveinya. Skala. 1.200 di Jakarta dengan 1.200 nasional beda banget. Iya. Lebih terjangkau di Jakarta lah. Karena di Jakarta artinya transportasinya terbatas. Iya kan. Tapi kalau di tempat seluruh Indonesia berarti kan akhirnya harus perhitungkan Kalimantan seperti apa. Sulawesi Barat seperti apa. Kalau Mamuju misalkan ambil. Kan jauh sekali tuh. Iya. Dan seterusnya. Jadi memang seperti itu. Dan... Ratusan juta berarti kan kalau misalkan... Tetapi begini. Ini satu hal yang harus saya paparkan ya. Jika sebuah lembaga survei menyelenggarakan survei secara bertanggung jawab. Marginnya itu kecil. Karena rata-rata kan 2 koma ya. Apanya. Margin. Bukan margin of error. Margin keuntungan. Kan kita lagi bicara biaya. Itu kecil. Kenapa? Karena yang tidak boleh dikompromikan itu adalah pembiayaan untuk pawancara. Karena itu berurusan langsung dengan kualitas. Makanya saya bilang tadi kan. Jika lembaga survei itu menyelenggarkan survei secara bertanggung jawab. Marginnya kecil. Untungnya kecil. Untungnya kecil. Untungnya kecil. Karena apa? Karena yang tidak boleh dikorbankan adalah pembiayaan untuk pawancara. Iya. Gak boleh disunat tuh. Kalau disunat. Diperkecil segala macem. Ya mereka akan males-malesan. Kualitasnya terganggu segala macem. Itu nanti dampaknya dihasil itu ya. Dihasil. Kualitasnya akan terganggu. Jadi kalau ada lembaga survei yang cuma kegiatannya survei, sedikit sekali dia menyelenggarakan survei, gak akan survive. Gak akan survive. Iya, iya, iya. Maka harus cari cara berkegiatan lain segala macem. Harus sering-sering. Jadi juru kampanye secara tertutup. Ya harus bergerak lah sis. Biar tetap sehat gitu. Karena. Ya kakak M ya. Harus sering-sering gerak gitu. Gini, gini. Kalau misalnya kita nih menawarkan kerjasama survei, gak mudah loh sekarang. Tingkat kepercayaan siapapun terhadap lembaga survei itu rendah. Diakui saja. Karena terlalu banyaknya lembaga survei yang cawe-cawe ikut kampanye melampaui etika yang seharusnya dia jaga bahkan berkhianat pada data yang dia punya. Atau menyembunyikan data-data penting untuk membuat kesimpulan yang diinginkan oleh kliennya bisa dia bunyikan. Dan itu ada Kang di Pilpres sekarang, dalam konteks sekarang. Saya bukan malah ikat yang mencatat ada tidak ya. Tetapi menurut saya, ini kan sudah tinggal berapa hari lagi ya pemilunya ya, pencoblosannya. Kurang lebih dua minggu lagi. Sudah berbulan-bulan ini dibicarakan kok. Jadi pertanyaan itu sebetulnya mempertanyakan apa yang sudah disimpulkan oleh penanya sebetulnya. Butuh lead aja. Butuh, Kang EF detik dua gitu aja. Kok sudah tahu ya Kang EF? Kang, tapi ngomongin soal responden ya. Kata, Kang EF tiga kali. Saya lihat dari Kang EF di podcastnya. Itu sudah melakukan tiga kali survei. Bahkan ada yang mengkritisi juga nih dari Kang EF. Karena respondennya terlalu banyak. Satu provinsi bisa seribu dua ratusan ya Kang EF. Berarti tiga puluh lapan provinsi itu berapa kali responden itu. Tiga puluh dua kami. Tiga puluh. Papua nggak kita libatkan. Papua nggak ya. Jadi hampir tiga puluh ribu responden lebih. Kata Pak Kodari kok dia bilang, ngapain sih banyak-banyak responden untuk memotret sebuah hasil gitu Kang. Karena klien yang kami punya memetakan provinsi. Jadi sebetulnya ini survei provinsi. Oke. Ini survei provinsi. Ya kalau memang mau memetakan provinsi, nggak bisa kita pakai survei nasional satu saja. Karena data yang diputuhkan klien kami adalah pemetaan provinsi. Maka, dan percaya pada POMAK Indonesia. Makanya bekerja sama. 32 provinsi. Kenapa Papua tidak dilibatkan? Karena dua sebab. Sebab pertama teknis. Biayanya besar. Iya. Di Papua itu. Yang kedua, lebih penting lagi. Bukan hanya teknis, tapi politis. Sebagian besar di Papua kan sistem milihnya pakai noken. Pakai noken. Kalau kita nanya orang per orang, terus ternyata bukan dia yang jadi penentu kan buat apa gitu. Nah, dia kalau ada, ngapain gitu? Ya karena orang yang bilang begitu pikir, saya ini cuma bikin survei nasional. Saya ini bikin survei provinsi. Kemudian, secara metodologi, dari sisi statistik, ada peluang melakukan agregasi namanya. Di agregasilah dia jadi survei nasional. Sebagai data nasional. Minus Papua. Itu sudah mewakili 90 sekian persen dari pemilih gitu. Nah, jadi kalau ada pertanyaan kayak itu, ngapain kurang kerjaan? Enggak, bukan kurang kerjaan. Kami mendapatkan pekerjaan. Yang tidak didapatkan oleh banyak orang, karena orang tidak lagi percaya sama banyak lembaga survei. Iya. Karena memang ada gul berbeda kan, Kang ya? Iya, kayak misalnya kalau pertanyaannya kita lanjutkan. Ngapain sih bikin survei di 78 DAPIL? Oh, PKB itu mau memetakkan DAPIL. Untuk membuat kami Polmak Indonesia bisa membuatkan strategi pemenangan DAPIL. Masa bikin 1200 responden, survei nasional? Ketika diturunkan ke DAPIL, itu sampah semua. Itu sama kasusnya seperti kalau kita punya baterai itu, yang sudah tidak lagi bisa dipakai. Sudah soak baterainya. Kan ada saran tuh, itu masih bisa dipakai. Jemur 3 hari, bersihkan, pakai cuka, tambahkan sedikit Coca-Cola. Saya menyebut merek ya, atau Pepsi, supaya sama lah. Iya, sudah sama. Enggak satu merek ya, Kang. Lalu kemudian, tiriskan, bersihkan, setelah itu diapain? Dibuang. Enggak jadi dipakai. Iya, jadi akhirnya kita melakukan banyak sekali atraksi gitu, ujungnya sampah gitu. Nah, kalau kita ingin tahu peta DAPIL, ya surveinya DAPIL. Tidak mudah mendapatkan kepercayaan untuk survei DAPIL. Karena artinya, si klien itu harus mengeluarkan dana 800 responden per DAPIL. Dikalikan 78 gitu. Besarlah, Kang. Itu ratusan juta, Kang. Tapi untungnya, dikit tuh. Ratusan juta dolar kan. Untungnya dikit. Iya. Karena bertanggung jawab, untungnya dikit. Volumenya kan besar. Oh. Kali 78. Kan dikit-dikit-dikit jadi besar. Iya, iya. Itulah yang membuat satu institusi usaha. Iya. Survive. Ketika kepercayaan dimiliki. Dijaga. Tapi untungnya apa tuh, Kang? Bukan untung secara bisnis ya, tapi apa hasilnya, secara positifnya apa? Ketika semua bisa diagregasi secara nasional tuh, angkanya yang besar itu. Iya, artinya margin of error-nya sangat kecil. Oke. Kami punya pengalaman di tahun 2019, waktu itu kami menjadi konsultannya PAN, kami bikin survei di 73 DAPIL, seluruh Indonesia. Terus kemudian diagregasi nasional, terus bikinlah 6 diskusi publik agregasi itu. Iya, sekalipun jarak antara survei dengan pencoblosan itu lumayan jauh, tapi sangat berguna data nasionalnya. Karena tadi itu dikumpulkan dari 73 DAPIL. Iya. Jadi mikro dia, memotret dengan mikro. Jadi resolusinya itu tinggi. Kalau dia gambar, resolusinya tinggi. Kalau digedein tuh gak ngeblur gitu. Karena udah ngezoom sampai zoom tingkat kecil kelihatan. Kecil kelihatan. Masih kelihatan lah ya. Masih kelihatan. Kalau satu survei terus kemudian melihat ini, itu hidungnya udah gak kelihatan, giginya udah gak kelihatan gitu. Sementara kita ingin tahu giginya ada yang. Itu ngirim fotonya pakai WhatsApp, ya. Ini makin kecil resolusinya. Jadi kalau ada orang yang mempertanyakan, kok buang-buang ngapain gitu. Capek-capekin aja sih. Karena ini adalah survei provinsi. Dan di beberapa kesempatan juga kami lakukan itu. Kang, saya masih terkait dengan survei Kang. Pengalaman Kang EF dalam melakukan survei di Pemilu ya. Misalkan kalau kita lihat hasil-hasil survei sekarang itu. Wajar gak misalkan dalam paslon tertentu, misalkan stabil. Sedangkan paslon 01, 01 dan 03 itu naik turun. Dinamis gitu ya. Dinamis lah ya kan. Tapi surveinya lain-lain kan? Lembaga surveinya lain-lain kan? Lembaga surveinya lain-lain. Ini wajar gak sih Kang? Gak. Kita tidak bisa menilainya dengan cara itu. Gimana? Cara yang gampang itu adalah survei yang dilakukan pada waktu yang bersamaan. Dengan metodologi yang kurang lebih sama, hasilnya tidak akan meleset jauh. Ini pesannya apa nih? Pesannya artinya ada setiga lembaga misalnya mengumumkan hasil survei yang waktu bersamaan. Jauh banget. Padahal menurut mereka dilakukan turun lapangannya tanggal sekian sampai tanggal sekian. Loh kok mirip-mirip tiga-tiganya? Jumlah respondennya 1200. Sama. Kok kurang lebih sama? Hasilnya beda banget. Itu diantara yang tiga itu kalau ada yang benar paling satu. Yang dua ngaco. Yang dua ngaco. Bisa tiga-tiganya ngaco juga. Karena tidak ada alat ukur. Tetapi kurang lebih kalau surveinya dilakukan pada waktu yang bersamaan. Dengan metodologi yang kurang lebih sama. Gak akan meleset jauh. Gak akan meleset jauh. Nah kalau ternyata respondennya beda, maka ada yang disebut margin of error. Margin of error adalah ambang batas kekeliruan. Jadi kalau misalnya disebutkan bahwa margin of errornya 1,9 persen. Atau katakanlah misalnya margin of errornya 2 persen lah. Ini kalau 2600 responden nih. 2600 responden survei nasional, margin of error plus minus 1,9 gitu ya. Katakanlah 2 persen. Si A dapat 25. Itu artinya kalau ada pertanyaan, sesungguhnya berapa si A ini dalam kenyataannya? Maka berbasis hasil survei itu jawabannya bukan 25 titik. Tidak. Margin of error dilibatkan. Maka 25 dikurangi 2 persen, berarti 23. 25 ditambah 2 persen, berarti 27. Maka kenyataan sesungguhnya akan terentang dari 23 sampai 27. Ternyata 26 tidak meleset. Ternyata 24 tidak meleset. Sekalipun bukan 25. Karena masih dalam rentang margin of error. Survei yang tidak berkualitas adalah katanya rentang margin of errornya misalnya 2,9 persen. Sudah 3 persen. 3 persen lah katakan. Ternyata melesetnya jauh-jauhan banget dengan survei yang sama di waktu yang sama. Melebihi 3 persen itu. Selesai 25, ini ternyata hasil 30. Yang satu 30 misalnya, atau yang satu 15, yang satu 27 untuk paslon yang sama gitu. Wah itu udah. Nganco tuh, sampah nggak tuh? Nggak, salah satu dari mereka itu ada yang salah atau semuanya salah. Kalau semuanya ternyata tidak bertanggung jawab. Jadi, kalau soal wajar atau enggak, ini naik, itu emang dinamis. Kita nggak bisa punya algoritma kalau itu. Tapi yang jelas itu, bandingkanlah survei waktu yang bersamaan. Dengan lembaga-lembaga yang lain. Dengan lembaga yang lain, satu dengan yang lain. Kalau ternyata beragam banget gitu, ya sudah. Kang, karena waktu kan tinggal 2 pekan lagi, 14 Februari ya Kang ya. Kalau kita lihat hasil survei yang sudah terpublikasi itu kan, ya yang dapat tertinggi masih paslon 02. Artinya begini Kang, dalam situasi apa ya, nanti akan ada perubahan besar atau enggak memang waktu 2 minggu itu nggak cukup ya akan hasilnya nanti di pemilu di 14 Februari itu ya nggak akan jauh beda. Petanya misalkan nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu akan seperti terlihat dalam survei. Kalau Kang AF melihatnya menjelang 2 minggu ini. Apa faktor yang harus dihitung gitu ya? Sehingga kita bisa membuat proyeksi gitu ya. Betul. Sedihannya misalkan daripada capres, misalkan cukup gimik-gimikah atau memang gencar nanti menunggu di debat capres terakhir atau hal-hal apa yang nanti bisa mengubah. Faktor pertama yang sangat penting adalah suasana umum yang ada pada pemilih. Itu penting. Dan dikaitkan dengan ini, 2024 ini adalah pemilu di masa susah. Pemilu di masa susah. Karena ada prolog pandemi, resesi, dan... Kondisi ekonomi maksudnya ya kan? Kondisi ekonomi. Kami itu punya data survei untuk 2024 itu lumayan besar. Ini paling besar sepanjang sejarah keterlibatan Polmak selama ini. Polmak kan hampir 15 tahun usianya. Oktober tahun ini 15 tahun. Nah sepanjang usia kami, ini adalah set data paling besar yang pernah kami miliki. Jadi ada survei 78 Dapil itu, Januari-Maret 2023. Kemudian setelah itu ada survei nasional, Juli-Agustus. Satu survei nasional dengan 2.600 responden. Lalu kemudian ada survei tingkat provinsi yang 32 provinsi yang diagregasi jadi survei nasional. Itu bulan September. Lalu kemudian bulan November ada diulang lagi 32 provinsi dengan 1.200 per provinsi. Dan terakhir Januari ini kami survei nasional dengan 2.600 responden. Jadi ada 5 set itu data. Nah 5-5-nya mengkonfirmasikan hal yang sama. Bahwa keadaan pemilih tidak baik-baik saja. Di atas 60% mengaku bahwa pendapatan atau penghasilan mereka turun. Dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian sekitar 50-an persen mengaku bahwa ekonomi mereka dan keluarganya memburuk. Lalu kemudian hampir menjelang 30%. Kalau di rata-rata dari semua set data itu, sekitar 30-an persen, hampir 30-an persen mengaku dirinya dan anggota keluarganya kehilangan pekerjaan. Jadi faktor ekonomi sehari-hari itu menjadi penting. Paslon, partai, caleg, relate atau tidak ke pemilih. Sangat tergantung seberapa besar peranan mereka dalam mengatasi persoalan ekonomi hidup sehari-hari. Karena itulah Bansos dan BLT itu menjadi penting untuk dikritisi. Karena itu bukan alat kampanye. Itu kebijakan publik yang dibiayai negara. Kalau dijadikan alat kampanye, salah. Jadi kenapa saya mengkritik selama ini urusan itu personalisasi? Bukan Bansosnya yang dikritik. Kalau Bansos itu, bantuannya hak warga negara. Kalau memang mereka dalam kesulitan, sewajarnya negara bertanggung jawab. Menunaikan kewajiban. Bukan waktunya, personalisasinya. Ini bukan dari Jokowi. Ini biayanya negara, bukan dari kantong dia. Tapi kontroversi soal waktunya kan juga lumayan kuat. Nah, soal waktu itu kita belum punya undang-undang yang mengatur itu. Yang diusulkan oleh Jainal Arifin Mohtar. Yaitu membuat pincang presiden, mengurangi kekuasaannya di ujung masa pemerintahan. Misalnya antara lain, tidak diperkenankan membuat kebijakan-kebijakan tertentu yang berhimpitan dengan kemungkitan penggalangan pemilih misalnya. Tidak membuat kebijakan-kebijakan yang membuat ada pemihakan yang menyelewengkan kekuasaan penyelenggaran negara gitu. Itu soal waktu. Tapi yang penting personalisasinya. Dan ini kan bukan spekulasi kan. Bahkan sudah ada videonya kan. Setua umum satu partai bertanya dan mempersonalisasi bahwa itu dari Jokowi. Terima kasih Pak Presiden. Itu gak benar itu. Gak benar itu. Itu harus dilawan. Tapi itu memang sangat berpengaruh ke pemilih kan. Iya, karena tadi itu suasana pemilihnya seperti itu. Kalau itu dibagikan di Finlandia, di Sweden, di Denmark, pengaruhnya kecil. Mungkin yang nolak juga banyak gitu. Gak butuh. Nah ketika orang susah di tempat kita, ya tentu saja jadi tepat waktu, tepat sasaran, tepat kebutuhan buat mereka. Ketika dipersonalisasi, itu bisa memobilisasi pemilih itu. Dan itu bisa berdampak. Bisa berdampak. Apalagi masif. Kami tidak bisa membocorkan spesifik survei nasional. Karena belum kami diskusikan, presentasikan dengan klien. Tetapi dilihat dari datanya, kalau saya bocor haluskan itu dengan informasi yang selintasan. Yang di Januari ya berarti ya. Yang Januari. Masif banget. Masif banget. Dan itu dampaknya besar. Dampaknya juga besar. Itu kalau gak salah angkanya 18 juta yang nanti akan menerima. Bantuan. 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 Belum lagi nanti BLT. Bantuan El Nino ada juga. Banyak lah. Itu kalau, Kang. Kalau itu kan dari sisi pemilihnya ya, Kang. Yang bisa mengubah. Faktor-faktor yang lain tentu saja adalah suasana kompetisi. Kandidat. Tidak bisa definisi dibuat di satu waktu. Itu efektif sepanjang saat kampanye. Tidak bisa. Misalnya, Kalau kemudian saya misalnya, Maju di Bekasi lah. Kampung saya gitu. EF yang gemoy misalnya. Tapi pekerjaan saya marah-marah mulu. Goblog-goblogin orang segala macem. Ya gemoynya kan batal demi hukum itu. Batal. Padahal tidak digugat ke MK ya. Kok bisa batal demi hukum. Jadi, mana EF gemoy gitu. Marah-marah goblok-gobling orang. Tapi kurang tidak cocok ya. Jadi, maksud saya. Suasana kompetisi itu mempengaruhi. Dan suasana kompetisi kan dibentuk oleh berbagai hal. Kan pernyataan, penampilan. Apalagi di era media sosial yang cepat banget ya. Iya betul. Debat, segala macem. Tidak bisa dianggap enteng itu. Kalau ini. Maaf. Kalau misalnya terkait. Yang lagi rame-rame nih sis. Ini pengaruhnya ya. Termasuk faktor-faktornya atau enggak. Ini bisa diminum? Silahkan. Boleh dong. Atau ada isinya? Saya pikir gimmicknya. Ada isinya. Tapi terkait yang lagi rame nih. Kang EF. Ini kan presiden juga. Baru saja. Tiba-tiba bilang. Presiden boleh kampanye gitu. Yang agak kaget juga lah kita ya. Iya. Ketika presiden bisa. Ngomong seperti itu. Itu apakah akan menjadi faktor yang tadi mempengaruhi para pemilih atau gimana tuh? Dari sisi kontestannya sendiri misalkan itu pengaruh dari kingmaker lah. Iya. Kingmaker yang akhirnya secara gamblang. Iya. Walaupun presiden misalkan boleh kampanye itu seperti multitafsir ya. Iya. Terus sayap lah gitu. Kan ya publik tau lah ya anak presiden lagi nyalon nih gitu. Satu peristiwa, satu pernyataan, satu event atau apapun namanya. Ketika terjadi berjalan di tengah kompetisi. Maka sampai ke pemilihnya itu melewati satu proses. Iya. Karena setiap pihak yang berkepentingan berbeda mengkapitalisasi dengan cara yang berbeda kan. Nah persoalannya adalah saat ini rasanya tidak pernah ada oposisi terhadap presiden Jokowi sebesar sekarang. Oposisi. Oke. Oposisi itu artinya pihak-pihak yang melawan. Yang bersebrangan. Bersebrangan. Yang mengatakan tidak terhadap apa yang diperbuat dan dikatakan Jokowi. Tidak pernah sebesar sekarang. Dulu tokoh-tokoh yang sekarang ini begitu keras bersuara itu sama Jokowi. Bahkan ada pejabat-pejabat publik yang sama Jokowi. Yang belakangan kemudian harus keluar karena merasa Jokowi sudah melampaui batas gitu. Nah jadi menurut saya nilai pernyataannya itu bisa menjadi buruk atau baik tergantung siapa yang mengamplifikasi. Amplifier-nya itu seperti apa. Nah amplifier yang melawan itu sekarang sangat besar. Dan media sosial itu kan milik semua orang masalahnya. Tidak bisa dikendalikan negara atau departemen penerangan kalau dulu jaman Ode Baru gitu. Parmoko. Parmoko. Tidak bisa. Sekarang semua orang jadi Parmoko. Semua orang mengendalikan berita. Menurut Bapak Presiden. Nah ketika semua orang jadi jurnalis, ketika semua orang jadi redaktur, ketika semua orang jadi penyampai pesan. Maka lain ceritanya gitu. Jadi menurut saya sih terlepas bahwa Presiden Jokowi percaya diri pendukungnya banyak gitu. Seperti Pak Lut sampaikan kan. Begitu menentukan gitu. Jokowi sudah jelas dukung siapa. Itu game over gitu kan. The end of the game gitu. Apalah namanya gitu. Nah jadi menurut saya sih dalam konteks ini cerita tidak sesederhana itu. Masih rumit ya. Rumit karena yang kita perhitungkan sebenarnya ada 204 juta orang yang ada di DPT. Katakanlah misalnya 80% itu kan 180 sekian juta kan pemilihnya. Itulah yang nanti akan menentukan. Kang tambahan lagi itu soal beberapa faktor tadi adalah faktor yang kedua adalah yang 40% yang masih bimbang itu ya Kang ya. Ya November ya. Yang pemilih itu tadi prediksi Kang EF itu yang akan menikmati 40% itu nanti siapakah? Jadi ketika dilihat dari krostabulasi berbagai faktor. Ketiga-tiganya punya peluang untuk memanfaatkan itu. Jadi tidak mengumpul misalnya pada 02 gitu. Mengumpul pada 01 atau 03. Tiga-tiganya punya kesempatan. Logikanya begini. Mereka yang belum mantap pilihannya di 02. Artinya mereka masih menimbang 01, 03 atau tidak memilih kan. Masih dipantau lah yang lain. Begitu juga yang tidak mantap di 01 dan tidak mantap di 03. Peluangnya adalah berpindah ke salah satu dari dua kompetitornya atau tidak memilih. Nah pergerakan itu rumit algoritmenya. Sangat tergantung pada banyak faktor. Salah satunya yang terpenting adalah apa yang terbentang di hadapan mereka. Dan mereka persepsikan secara individual sampai dengan saat terakhir nanti pencoblosan. 14 Februari. Nah jadi ya inilah indahnya demokrasi sebetulnya. Dan kalau saja ini bukan demokrasi, Pak Jokowi sudah tidur tenang ini. Menurut saya ini masa paling gelisah buat Pak Jokowi sekarang. Pemilu sekarang? Pemilu sekarang. Oh sangat-sangat menggelisahkan ini. Kalau kalah pertaruhannya besar. Karena sudah melakukan sejauh ini gitu loh. Rasa psikologisnya kan beda banget sama yang 2019. Karena waktu itu konsultasi sebagai incumbent kan juga pasti secara psikologis juga berat kan. Maksudnya bedanya apa gitu. Pertama Jokowi tidak melakukan nepotisme 2019. Sekarang jelas melakukan itu. Yang kedua Jokowi cawe-cawe sebagai kandidat. Bukan cawe-cawe namanya. Berkompetisi. Sekarang dia kepala negara yang cawe-cawe untuk kandidat. Kebetulan kandidatnya hasil nepotisme ada anaknya. Ketika kemudian aparatur diduga juga membantu partai. Eh partainya dipimpin anaknya juga. Kalau kata netizen sekarang presiden jadi jubir. Jadi kan ada anekdot kan sekarang kan. Ganjar perlu suara maka ganjar turun. Anis perlu suara maka Anis turun. Prabowo perlu suara Jokowi turun. Rame di mensus. Ada lagi sih sebenarnya ada desak Anis tabrak prof. Kalau gitu desak MK tabrak. Itu netizen ya. Itu netizen. Panjang ini kan. Tapi gini kan. Desak MK tabrak konstitusi. Tapi gini kan. Ini mulai bahaya ini podcastnya. Harus segera ditutup. Waduh jangan dong. Ditutup podcastnya. Tapi soal biasanya pemilih yang masih bimbang itu. Lebih suka program atau gimmick sih kan biasanya. Di titik-titik terakhir gitu. Selain misalkan soal tadi ada pemilih yang soal Bansos, BLT. Di samping itu misalkan. Jangan menganggap remeh atau underestimate sama pemilih. Sebetulnya bagian yang sangat penting dari proses memilih adalah seberapa relate. Pilihan yang tersedia dengan hidupnya. Tetapi memang ada yang kemudian mensimplifikasinya dengan mengatakan menerima uang memilih gitu. Nah itu juga harus dibantah itu. Saya termasuk orang yang senang membantah soal politik uang. Politik uang itu marak tapi tidak efektif sebetulnya. Nah jadi kalau ditanya gimmick atau apa. Gimmick itu tidak akan pernah berguna ketika tidak mendukung sesuatu yang relate sama hidupnya. Tetap begitu. Masa sih? Jadi jangan berpikir bahwa rasionalitas pemilih itu sebegitu rendahnya. Sehingga mereka itu kayak orang mabok datang ke TPS gitu. Bisa dibikin mabok terus kemudian memilih dengan kayak drunken master gitu. Ya enggak begitu. Jadi tetap ada ininya. Gimmick-gimmick sekarang misalkan para capres itu kan live tiktok. Iya. Bikin acara-acara. Bukan live tiktoknya yang penting. Seperti apa dia tampil di live tiktok. Apa yang diomongin. Apa yang disampaikan. Kalau live tiktoknya semua orang bisa lakukan. Tapi substansinya itu seberapa relate. Kalau mereka mengharapkan bahwa. Ya kalau jadi pemimpin. Dengerin kita dong gitu. Iya. Bicara yang enak dong gitu. Hidup kita udah susah. Jangan bikin susah lagi dengan ngomongan yang enggak jelas gitu. Nah substansinya itu yang dinilai dari parameter itu. Yang kemudian bisa dinilai. Kalau live tiktoknya sih. Semua orang bisa live tiktok gitu. Live tiktok cukur rambut aja. Banyak yang nonton sih. Iya. Karena terakhir Pak Hanis itu yang viral itu. Yang soal italase kacamata berapa Pak. Itu viral banget. Hal simpel tapi mungkin karena untuk menyasar Genji kali ya. Yang suka nonton. Ini yang suka nonton live tiktok nih kan. Kalau malam ini. Kan saya beralih ke soal lain kan. Biasanya kalau hasil Pilpres itu kan ada STM apa. Soal kecurangan. Tapi padahal faktanya itu kan kadang-kadang isu kecurangan-kecurangan itu kan juga enggak banyak mempengaruhi hasil Pilpres kan. Enggak mengubah apapun gitu. Kadang kecurangan itu hanya di lokasi-lokasi tertentu. Dalam konteks pemilu 2024 atau Pilpres 2024 isu kecurangan ini. Ataupun kecurangan yang dilakukan sama paslon tertentu itu. Memang benar bisa mempengaruhi hasil Pilpres. Iya kalau namanya curang efektif ketika mengubah hasil kan. Kalau tidak mengubah hasil cuman pertunjukan sirkus aja yang kita tonton gitu. Kalau kecurangan pemilu itu bukan pertunjukan sirkus. Masalahnya dia bisa membuat hak memilih kita cedera gitu. Dan kecurangan ini kan bisa dibedakan kecurangan sebelum hari ha. Selama pencoblosan dari pagi sampai pukul 2 itu. Dan sesudahnya. Itu ada 3 periode curang dengan karakter yang beda-beda gitu. Itu bisa mempengaruhi. Bisa sangat mempengaruhi. Tetapi tentu masalahnya sekarang adalah. Jangan membayangkan bahwa. Dilakukan di ruang tertutup yang orang gak tau gitu. Ini yang buat curang. Yang mau dicurangi. Mungkin pernah suatu ketika di masa lalu sama-sama curang juga. Jadi jurusnya sama-sama tau. Iya kan. Pake jurus yang sama. Cuman kebetulan sekarang jadi korban. Iya, iya, iya. Ketika sumber daya manusia sudah lagi tidak dipegang misalnya. Bisa begitu loh. Saya tidak menuduh siapa siapkan. Benar, benar. Artinya dia akan siapkan pengamanan dong kalau gitu. Dia antisipasi dong. Jadi efektivitas kecurangan itu. Itu bukan satu faktor. Yang tidak ditandingi oleh faktor yang lain. Pengamanan. Nah sekarang. Karena ini relevan. Yang terpenting di hari ha itu. Sebetulnya adalah. Perhitungan. Ya selain proses pencoblosannya ya. Kan ada disitu daftar pemilih tambahan kan. DPTB. Orang yang diperkenankan ikut memilih sekalipun tidak ada di DPT. Tapi punya dokumen kependudukan. Yang masuk kualifikasi PKPU. Peraturan KPU. Terus kemudian datang pada pukul 12 sampai pukul 2. Itu kalau nggak diurusin serius itu. Itu bisa jadi faktor. Kesempatan ya itu ya. Karena di Jakarta saja. Putaran 1. 2017. DPTB nya itu 249 ribu lebih. Wow. Besar kan? Besar. Bayangin itu. Itu Jakarta kan bukan daerah pemilihan besar. Iya. Kalau itu diproporsionalkan untuk ukuran Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Blaset gede itu. Nah yang kayak gitu ada. Tapi di luar itu maksud saya. Ketika orang sudah mencoblos. Salah satu bagian pengamanan suara yang penting itu adalah perhitungan yang sesuai dari TPS sampai ditetapkan. Jadi dari tanggal 14 Februari sampai 30 Maret ketika penetapan hasil. Itu sesuai. Nah untuk itu maka dulu kan ada Mas Ainun tuh. Yang bikin kawalpemilu.org. Nah karena katanya Kang Aep juga bikin sesuatu lagi nih untuk menjaga pemilu. Bukan hanya saya. Saya lihat juga ada beberapa pihak ya. Saya dan teman-teman ini. Warga Jaga Suara namanya. Warga Jaga Suara. Kami buat aplikasi yang sekarang pun sudah dari beberapa hari yang lalu sudah bisa di download di Android, di Google Play Store. Terus kemudian dibikin simple aplikasi itu supaya orang yang gak tag sekalipun mestinya bisa gitu. Karena kalau cuma moto kan orang bisa. Jadi foto C1 Plano tinggal di klik dia terunggah masuk ke server kami. Bayangkan kalau ternyata penggalangan yang sedang kami lakukan itu bisa menghasilkan relawan di semua TPS atau 90% TPS gitu. Seluruh Indonesia dari 823.220 kan jumlah TPS sekarang. Banyak banget. Iya. 823.220 TPS itu misalnya syukur-syukur 100%. Itu artinya bisa hitung cepat. Bukan quick count tapi quick real count. Quick real count. Nah aplikasi itu gunanya adalah supaya kita jadi pemantau. Ini quick real count-nya kayak begini berdasarkan C1 Plano. Foto yang tidak bisa berbohong gitu. Sekalipun bukan foto yang nanti akan dipakai, bisa dipakai sebagai barang bukti kalau ada perselisihan. PHPU. Iya. Di MK. Tidak bisa karena foto C1 Plano yang bisa dipakai adalah foto C1 Plano yang punya registrasi. Dari KPU. Dari KPU. Nah ini bukan gitu. Tapi tetap ini bisa membuat publik, warga jadi pemantau. Apa aja tuh dari aplikasi warga jaga suara itu selain memfoto hasil pemilu? Kalau yang sekarang yang bisa diisi dari sekarang adalah ketika warga menyaksikan atau akan mengalami sesuatu yang menurutnya ini merupakan potensi pelanggaran, potensi kecurangan, potensi kejahatan pemilu. Ada gambar, ada kanal untuk melaporkan. Oke. Jadi disediakan simpel lah. Tinggal ditulis gitu. Belum tentu pelanggaran karena tidak semua warga tahu persis aturannya kan. Tidak apa-apa dikirim saja. Nanti kan bisa dikurasi. Tapi potensi-potensinya ya. Itu satu. Terus untuk hari H itu ada tiga. Satu adalah C1 plano di foto dan kemudian kami akan masukkan server dan langsung terstruktur datanya perkelurahan, desa, dan TPS. Oke. Sampai tingkat kelurahan ya? Sampai TPS. Karena ketika dia register, diregister awal pada saat dia setelah mendownload aplikasi, itu akan diminta data nama. Terus kemudian domisili sesuai KTP sampai dengan desa kelurahan. Sehingga dengan demikian ketika yang bersangkutan nanti melaporkan dari TPS 19, kita tahu itu TPS 19 kelurahan mana atau desa mana. Makanya datanya langsung terkanalisasi itu. Cepat itu pengalaman saya. Berarti bagian dari mencegah kecurangan juga ya kan? Iya, iya betul. Terus kemudian yang itu yang kedua, yang ketiga itu adalah ini tidak sifatnya sewajib foto C1 plano yang ini. Bagi mereka yang tidak terlalu gaptek lah, itu kami sediakan formulir untuk mengisi sebaran suara TPS itu. Dan ini hanya pilpres aja ya. Karena terlalu rumit kalau yang lain juga kita laporkan ya. Iya banyak banget, ada lima lembar suara-suara kan? Iya, iya. Jadi ini pilpres aja. Nah jadi nanti yang ketiga itu adalah 01 dapat berapa, 02 dapat berapa, 03 dapat berapa, suara sah berapa, suara tidak sah berapa. Jadi kan gabungan semuanya jadi DPT. Nah itu ada formulirnya itu yang ketiga. Yang keempat itu sebagai bagian dari upaya melibatkan warga dan mereka merasa jadi bagiannya. Itu foto ini, foto jari yang sudah mencoblos, buat yang mencoblos. Jari yang bertinta dipoto, dikirim ke aplikasi nanti jadi kita punya data relawan warga jaga suara. Nanti akan diapakan untuk kebutuhan pada saat itu nanti kita bisa atur. Terus kemudian bagi mereka yang ingin jadi relawan tapi gak memilih, cukup salam Pancasila aja. 5 jari. 5 jari. 5 jari di foto. Karena kalau sampai 3 bahaya. Makanya kalau 4, 4 aja sekarang bahaya. Iya. Nah sekarang sudah ada gerakan 04 soalnya. Oke. Kang, sebagai closing nih Kang. Saya mau nanya perasaan ya. Terkait dengan statement Kang AF itu kan di channel-channel lain itu udah bilang, demokrasi itu tidak memerlukan hero. Nah itu terkait dengan konteks melihat pemilu dan demokrasi sekarang, ini biasanya pertanyaan standar kalau di wartawan itu. Perasaan Kang AF melihat pemilu sekarang, karena kan pengalaman Kang AF di politik. Banyak lah analisanya. Melihat pemilu 2024 sekarang Kang AF. Sedih. Marah. Barangkali itu dua perasaan yang paling dominan. Sedih karena kok saya merasa Indonesia diacak-acak kayak begini. Perasaan saya kan yang ditanya kan. Orang lain gak sepakat, ya jangan ngajak saya taruhan. Tentang-tentang perasaannya beda ngajak taruhan lagi nanti. Alphard lagi. Alphard. Terus yang kedua, marah karena menurut saya, kalau tidak bereaksi dalam bentuk kemarahan, sementara kita tahu ini kekeliruan yang sangat nyata, gak masuk akal gitu. Tapi, kalau di perasaan seperti itu, dalam bentuk aktualisasinya, tidak boleh marah. Tidak boleh terkurung dalam kesedihan. Itu prinsip yang sangat penting dalam perjuangan demokrasi. yang harus keluar adalah melawan. Marah dan melawan itu beda. Marah itu jangka pendek. Tidak perlu alasan. Tidak perlu argumen. Gak perlu agenda. Dan biasanya bisa diselesaikan dengan penyelesaian yang artifisial. Yang permukaan. Sederhana. Cepat. Kalau melawan enggak. Kalau melawan, ya harus sampai di titik akhir. Pada akhirnya nanti kalah, setelah melawan, enggak apa-apa. Dalam demokrasi, yang menang harus jadi pemenang yang baik. Yang kalah juga harus sama baiknya. Nah, tentu saja dengan catatan bahwa kemenangan dan kekalahan itu dilahirkan oleh proses kompetisi yang adil. Kalau ternyata ada ketidakadilan, melanjutkan perlawanan itu dengan menunjukkan ketidakadilan itu. Sampai di titik yang terakhir lagi. Pada saatnya kemudian ternyata secara politik dan hukum, dikalahkan lagi. Perlawanan untuk melawan ketidakadilan dari hasil itu tidak berhenti lagi. Karena sebetulnya ujung dari proses 2024 ini adalah 2029. Jadi 14 Februari itu bukan titik akhir, tapi titik awal. Dan pada ujungnya ketika semuanya sudah berjalan dan kita harus terima apa yang terjadi, yang tidak boleh dimatikan itu adalah harapan perbaikan, nyala api perlawanan, sambil terus-menerus menjadi penagih janji. Jadi, jadilah penagih janji yang permanen sampai akhir. Karena itu yang akan membuat antara lain kepemimpinan itu bisa seenaknya atau tidak. Saya merasa bahwa pemilu 2024 ini, pemilu yang penting dan genting, kalau diperbandingkan kan hanya bisa dibandingkan dengan pemilu 2014 kan. Ketika incumbent sudah tidak lagi bisa ikut. Lalu kemudian kompetisi berjalan tanpa keterlibat langsung yang bersangkutan. Orang-orang baru lah. Kalau sekarang itu, orang tahulah Pak Jokowi memihaknya kayak apa gitu loh. Dengan berbagai alasan gitu ya. Jadi, kalau sekarang orang bilang ya Prabowo Gibran itu petugasnya Jokowi. Cuman kalau nanti Prabowo Gibran menang, bisa juga Jokowi itu petugasnya Prabowo kan. Karena kekuasaan berpindah. Jadi menurut saya sih salah satu hal yang harus direnungkan betul oleh siapapun yang berkuasa adalah kekuasaan itu ada kedaluarsanya. Ada batasnya. Yang tidak ada kedaluarsanya adalah pengaruh. Presiden yang sudah mengakhiri masa jabatan, kekuasaannya kedaluarsanya. Tapi seberapa berpengaruh dia sampai ke depan, sangat tergantung apa yang dia wariskan dan seperti apa orang mengingat kekuasaannya. Dan itu tidak bisa dihindari oleh siapapun. Termasuk Jokowi, SBI, atau siapapun yang kelak dari Presiden. Jadi menurut saya, pelajaran sangat penting dari 2024 itu adalah ternyata untuk pemilu aja, kita itu melawannya harus sampai di titik yang seperti sekarang gitu. Nggak kebayang sama saya tuh. Belum terbayang sebelum itu. Dulu nggak terbayang bahwa saya harus bikin pernyataan. Saya tidak punya kepentingan memenangkan Ganjar. Saya tidak punya kepentingan memenangkan Anis. Kepentingan saya adalah mengalahkan Jokowi Dodo. Itu saya nggak pernah kebayang. Tapi tahun ini? Ya itu kan sudah saya ucapkan 10 Desember itu kan. Di pidato di Bandung itu. Jadi nggak kebayang. Dan menurut saya sih ekspresi melawan itulah yang sebetulnya menggumpal dari perasaan sedih dan marah dalam perasaan saya. Dan maka karena itu sebagai penutup, saya sih ingin mengajak ke semua orang untuk menjadikan 14 Februari itu sebagai dua hari besar. Satu, hari besar perlawanan rakyat. Yang kedua, hari besar kekuatan rakyat. People power. People power. Dan prediksi kayak apapun di kemarin-kemarin itu bisa dijungkir balikan oleh itu. Di 14 Februari? 14 Februari. Kalau kata Pak Wafud, 14 Februari jadi pengadilan rakyat. Itu lebih kerasa gitu. Pengadilan rakyat. Oke, terima kasih Kang EF. Sama-sama. Sudah ngobrol di Podcast Merdeka dan sukses buat warga jaga suaranya ya. Semoga sahabat merdeka yang ingin jadi relawan tanpa harus repot-repot bisa daftar aja download ya. Untuk pastikan suara teman-teman aman. Terima kasih Kang EF. Sama-sama. Terima kasih. 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 Terima kasih.